Good morning guys, jadi gue mau info ke kalian sekedar info aja Tadinya gue gak percaya dukun kan, tapi setelah persatuan dukun Indonesia itu dateng ke podcast gue Semalem, gue sekarang jadi makin gak percaya lagi sama dukun Terus pada ujung-ujungnya jadi ribut, nonton ya tayang di podcast gue nanti malem Waduh, menurut gue sih itu cara-cara dan trik-trik mereka udah gue akan gue tayangkan nanti malem di Youtube Denny secara setelah Wah, jadi kalau sakit tuh ke dokter guys, bukan ke dukun Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, Dennis Karista dan Dr. Richard membocorkan persaratan-persaratan yang ditulis oleh para dukun saat mau tampil di podcast Nampaknya para dukun belajar dari kemarin bahwa mereka ternyata melakukan pembuktian Dan dipaksa melakukan pembuktian dan akhirnya pembuktiannya terbongkar Seakan gak kapok-kapoknya setelah dibongkar oleh Dennis Karista Pembuktian yang gagal itu berupa tusuk jarum yang jarumnya akhirnya dibengkokkan Kini para dukun itu datang lagi Tapi nampaknya si Habib Jin dan gak ada guys Ya, ada beberapa orang baru, dukun-dukun baru yang diajak oleh pengacara Dari para dukun itu ya Nifir Daus Oyobo di kanal Youtube Dennis Karista Kemudian hal itu juga membuat Dr. Richard Lee Mengatakan bahwa mereka trauma Nah, bagaimanakah komentar Dr. Richard Lee setelah Dennis membocorkan surat perjanjian yang harus dipelajari oleh para podcaster yang akan mengundang dukun Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Good morning guys Jadi gue mau info ke kalian, sekedar info aja Tadinya gue gak percaya dukun kan Tapi setelah persatuan dukun Indonesia itu datang ke podcast gue Semalem Gue sekarang jadi makin gak percaya lagi sama dukun Terus pada ujung-ujungnya jadi ribut Nonton ya Tayang di podcast gue nanti malem Waduh Menurut gue sih Itu Cara-cara dan trik-trik mereka Udah gue Akan gue tayangkan nanti malem Di Youtube Dennis Karista Wah Jadi kalau sakit tuh ke dokter guys Bukan ke dukun Ya dokter Richard Lee Kita tahu kemarin telah disomasi oleh pengacara Dari para dukun yaitu Firdaus Oyobo Dokter Richard Lee juga sudah menjawab Somasi itu di kanal Youtubenya Somasi dari pengacara para dukun Indonesia ini Terkait dengan diunggahnya podcast dari dokter Richard Lee Yang disitu ada pembuktian dukun yang gagal Karena nampak disana Di podcast itu Habib Jindan Yang nantang Katanya kebal tembak Takut sama jarum suntik Kemudian Baru-baru ini Dennis Karista mengunggah List pertanyaan Yang disetujui dan persaratan-persaratan dari para dukun Hal ini langsung dikomentari oleh dokter Richard Lee Dalam unggahan di instastorynya Dokter Richard Lee mengatakan Begini Isi persaratan para dukun Sebelum melakukan podcast Hehehe Lucu ya Video lengkap ada di Dennis Karista Kemudian dokter Richard Lee mengatakan Sepertinya ada yang trauma Dari podcast saya ya Sampai Harus buat list pertanyaan Yang disetujui dulu Baru pertama Lihat tamu podcast Buat surat beginian Begitu kata dokter Richard Lee Nah bagaimanakah Dennis mengungkap hal ini di kanal Youtubenya Ya simak saja begini ya Dan dokter Richard Lee Tentu juga akan terus Bongkar-bongkar Soal dukun Dan Dennis juga Bongkar-bongkar soal dukun Sementara Berlalu dan berhenti dulu Dari kasus Rasman Arief Nasution Jangan lupa like, subscribe, subscribe, dan komennya Doa kebahagiaan, kelancaran, dan keberhasilan Semoga selalu meliputi Anda dan keluarga Amin Nah setelah itu Pak Fikdaus Kayaknya hari ini panik banget Ketemu aku Disuruh bikin suatu perjanjian Pernyataan kenapa tuh? Oh enggak Itu pernyataan diminta oleh para dukun Jadi sebelum podcast ke Denny Jangan sampai ada masalah lagi Seperti di dokter Richard Lee Kan di dokter Richard Lee Kita harus sepakat Tidak membahas yang lain Tidak membahas pengetesan Namun dokter Richard Lee itu kan Malah yang menjadi materi Daripada wawancara itu tidak di upload Yang di upload malah yang lagi break ya Emang dia memang ada perjanjiannya? Ada Ada perjanjian kalau misalkan gak boleh di upload yang trik Ada pernyataan dia ada Yang mana? Ada pernyataan dia waktu kita bincang-bincang itu dia ada Sebelum bincang-bincang itu dia bilang Ini nanti akan dihapus Sampai ke kameramannya pun bilang Iya dihapus Jadi ya guys ya Baru-baru ini Bar Fikdaus ini mensomasi dokter Richard Lee Atas pemintaan para dukun Ada dukun Khususnya Jindan Khususnya Jindan Jindan 35 ya Terus usah masing isinya apa? Tahu Tahu Eh Tahu 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 Oke Tentang kol Namanya Ubi Terus usah masingnya lebih ke Isis-usah masingnya lebih ke Ya ganti rugilah gitu loh Karena namanya kan tercemar gar-gar itu Habib Jindan Gitu Kalau kita sih gak mengharapkan ke arah yang lebih jauh lagi Karena kita anggapan ini ya namanya Semuanya kawan kan Itu aja sih Tapi lu sendiri ada masalah pribadi gak sama dokter Richard? Gak ada lah Gue ngapain gak ada urusan gue Masa? Ya kan gue bicara masalah kuasa Sesuai dengan hak gue sebagai kuasa hukum Gak ada masalah Masalah pribadi gak sebelumnya? Gak ada Oh jadi lu cuman profesionalisme sebagai pengacara lu aja Karena pengacara itu harus mempunyai jiwa Seas of belonging Antara kita dengan Client Jadi kita harus menjadi diri dia gitu loh Apa penderitaan dia harus kita rasakan Oh begini Seginya kita tuangkan Jadi itu aja sih Masalah Atas permintaan jindan Jindan dan dukun-dukun se-Indonesia Beberapa Termasuk guru-gurunya jindan Lu minta Tolong somasi dokter Richard Biar menjadi pembelajaran ke depan Mana yang perlu di upload Mana yang tidak Kalau mau di upload Tanya dulu Sehingga yang melecehkan Sesama jangan Lakukanlah pemberitanya yang berimbang Jika memang media itu Berkaitan langsung dengan Undang-Undang 40 tahun 1999 Sampai jumpa